Intro Oke, balik lagi sama gue berdua Di channelnya Coach Justin Di channelnya gue juga Dua-duanya di video ini sama Nah, Coach Balik lagi ya Kalau viewers, kalau kita udah ngomong Berarti kita mau ngebahas tentang futsal ya Iya Nggak ngebahas tentang bola Nah, tapi yang gue bahas ini adalah Sesuai pertanyaan-pertanyaan beberapa viewers yang nonton video kita, Coach Oke Dia mau nanya Apa sih yang harus dilakukan pemain Jika memang salah satunya ya Misalkan ada pemain Nah, pemain di desa Apa yang harus dilakukan pemain itu Kalau memang dia punya cita-cita Pengen ikutan Liga Pro lah Setidaknya gitu ya Atau dia punya skill Apa sih yang harus dilakukan Supaya dia bener-bener bisa Masuk ke Liga Pro Oke Begitupun Coach Oke Jadi, kalau untuk pemain Itu SOP-nya Itu masih beda dengan sepak bola Ini masih berantakan lah Belum ada bener-bener SOP Ada beberapa cara Salah satu cara adalah lo gabung SSB Kayak IMFC Karena SSB futsal ya SSB futsal Oke Karena kalau lo gabung di kita Ternyata lo bener-bener Extraordinary Bagus banget Gue bisa rekomendasiin Kan gue kena banyak klub Betul Pelatih-pelatih itu Gue bisa, eh lo coba pemain ini Bagus Kan gue gak pernah dapet duit Atau minta duit Gue hanya titipin Yang penting mereka diberi kesempatan Gue udah seneng Ya kan Itu beberapa kali gue lakukan Cuma karena di Jakarta ini Gak terlalu banyak SSB Jadi terbatas juga Nah, kedua Lo bisa main di kampus Kampus ya? Kampus itu banyak Banyak turnamennya Atau liga antar kampus Dan situ pasti ada pelatih-pelatih Yang memantau Oke, banyak scouting juga Segala macam ya Atau kalau tidak Lo ikut TARCAM Ikut TARCAM yang TARCAM Beneran nih Coach? Ikut TARCAM? Iya Lo ngerekomendasiin ikut TARCAM Coach? In this case ya Untuk orang yang belum dikenal Oh Untuk orang yang belum Iya kan Iya, iya Kan kita bahas untuk orang yang belum dikenal TARCAM yang levelnya agak bagus Agak tinggi Yang biasanya kalau hadiahnya gede TARCAM bagus Iya Nah, disitu pasti ada beberapa pemain pro juga berkeliaran Iya, iya Nah, kadang-kadang ada pelatih juga Dan seringkali terjadi bahwa mereka itu diambil dari TARCAM Berarti gak? Jadi Gue dulu dapet pemain itu dari segala Segala cara Segala cara Kayak Bayu kan dulu bisa dibilang Apa namanya Dari rekomendasi orang main di kampus Terus Kalau lo kenal jamannya Amril, Ihsan Iya, iya, iya Itu dulu mereka gabung ke SSB gue Terus Fahri Fahri Reza ya? Fahri Fahri Arab Oh, iya, iya, iya Oke, oke Pemain timnas juga Itu gue ambilnya Gue kebetulan Lihat dia Latihan di STC Jadi Di Senayan Gue lihat ini orang pemain bagus Siapa Cari tau lah Gimana sih Coach Cara bedain ini Ini akan prospek Atau cuma banyak gaya Gimana sih Coach Gue penasaran deh Itu tiap pelatih kan beda Punya cara beda ya Kalau pelatih itu kan Ada pelatih yang suka gocek-gocek Cetak gol banyak Gue gak Nah, lu gimana tuh Gue gak peduli Gue ngelihat Ini penting nih Basic dari visinya Timing Timing dia passing Timing kapan dia harus dribbling Oke Kapan dia harus passing Karena itu untuk gue itu visi Satu Kedua, gue lihat teknik dasarnya Teknik dasarnya itu adalah Controlling Control, passing, shooting Control, passing, shooting Bagaimana teknik kontrolnya Dan lain-lain Apakah dia punya teknik Teknik dasar yang bagus Kalau dia punya teknik dasar bagus Akan lebih gampang Jadi ibarat bola 15 meter Bisa gak Terus sama visi Ngelihat timing itu penting Disitu gue ngelihat Dimana dia melihat Ada celah buat pemain Dia melakukan passing yang tepat Sampai pemain itu dari Sayap masuk ke tengah Dan bolanya sampai Itu kan butuh Butuh speed yang cocok Ngerti gak? Bobot passingnya harus pass Ya harus pass Nah untuk gue itu visi Nah hal kayak gitu Itu yang gue lihat Bukan lu cetak gol Atau lu dribbling-dribbling Jadi Tergantung orang lah Terus lu pas ngelihat Langsung lu samperin Atau gimana tuh coach? Kalau selesai pertandingan Atau asisten gue Gue suruh samperin Panggilin anak Dan biasanya dateng dia Lu dimana Lu kerja apa Lu mau gak gabung sama kita Bla 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 Mau ikut dia ya Terlanjut Oke Nah Kalau itu kan dari sisi lu Dari sisi coach Sekarang kalau misalkan Dari sisi pemain Pada saat pemain itu Ada yang dalam tanda kutip ngeliatin Apa sih yang harus dilakukan sama pemain itu coach? Katakanlah dia udah bagus gitu ya Harus show off kah? Harus pamer kah? Harus atus atau gimana? Apa-apa Ya biar diperhatiin sama lu Kalau untuk gue Dia gak usah apa-apa Dia hanya bermain sesuai dengan Kapasitasnya aja Kapasitasnya aja ya Dia mau show off Show off gimana Gue akan keliatan Gue akan tahu bahwa ini pemain jelek Gitu loh Jadi kalau lu main biasa aja Ternyata gue ngeliat lu punya visi Lu punya teknik dasar bagus Dua kriteria aja Itu susah di Indonesia Kalau pengetahuan taktik itu Penting gak sih coach? Maksudnya Enggak Taktik itu bisa dipelajari Itu gampang Itu pemain tinggal adaptasi Sesuai dengan keinginan coachnya Cuman taktik itu hanya bisa berjarah Kalau lu punya teknik dasar bagus Lu bisa mengambil keputusan yang benar Baru taktiknya berjalan Kalau gak kan gak berjalan Iya benar-benar Jadi kalau orang bicara soal strategi ini Itu untuk gue itu ngomong kosong Pemain itu saya batapah Bisa gak ngejalanin itu Oke Itu dari sisi pemain Sekarang kalau dari sisi coach Ada seorang punya cita-cita pengen jadi coach Dulu cerita deh pengalaman lu Dulu itu agak beda Karena dulu itu dari PSSI atau dari BW Belum ada ijazah yang sah Jadi gue dulu Keliling kasih coaching klinik Keliling Indonesia Jadi gue udah kasih 100 coach Enggak dalam rangka apa tuh Coaching klinik Maksudnya membawa bendera apa Atau dalam rangka apa tuh Enggak Private Gitu Ada sponsor Contoh orthos aid lah Kok tolong bikin 20 coach Coaching klinik di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung Jalan gitu Oh tapi dulu lu udah punya basic di Belanda sana kan Iya Nah oke Jadi dengan kata lain ya belajar dulu sih coachnya kan Ambil lisensi dulu Itu dulu Nah sekarang Sekarang tuh udah ada sah Sah lisensi dari FFI FFI Yang ada yang AFC ada yang FFI Kalau gak salah sekarang kalau lu belum punya background dan lain Lu harus ambil FFI dulu Itu diakui FFI Gue lupa Dua dan satu kok Ada dua level kalau gak salah Itu cuma seminggu atau berapa Enggak lama lah Enggak lama Dan semua orang bisa ikut itu Enggak harus jadi pemain Nah pada saat lu ikut itu Gue sarankan Lu gabung dengan SSB Untuk cari jam terbang Karena yang lu pelajari itu hanya teori Nah pada saat lu gabung lu melatih Disitulah lu diberi kesempatan untuk bereksperimen Nah kalau lu SSB lu bagus Lu melatih Lu ikut turnamen dan lu sering menang Karena strategi lu bagus Contoh apa-apa Nah pelan-pelan lu bisa Bisa gabung ke klub pro Yang punya youth nya lah Contoh Oke anak budanya Ya Nah dari situlah Biasanya ini masalah network sih Masalah network Kalau lu pelatih yang gak dikenal Contoh Pelatih gak dikenal Lu gabung sama gue Lu cuma dapet uang Uang transport dan itu dikit banget Tapi lu dapet ilmu dari gue Ilmu dan networking Terus gue diskusi sama Terus gue akan bisa liat Ini anak muda Bisa ngelatih gak? Punya visi gak? Di lapangan gue pun juga bisa ngeliat Ini anak punya bakat untuk jadi bang Pada saat dia punya bakat Gue akan kasih dia job yang lebih tinggi lagi Dia pegang tim senior contoh Di suatu turnamen yang gak penting Nah liat dia gimana Dia ngejelasin gimana Nah pada saat itu Jadi gue tetap membimbing dia Pada saat dia bisa terjadi Itu bisa gue rekomenkan Untuk ke klub-klub lain Bahwa ini pelatih Ini anak Sangat berbakat untuk jadi pelatih Oke 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 Yang selama ini terjadi sih Kalau gue liat sebenernya Mantan pemain sih banyak Iya Banyak kan mantan pemain Atau pelatih yang banci coach Maksudnya banci tuh Sering ngebanci tuh kayak Ya banyak loh pelatih-pelatih yang Bahkan belum punya track record apa-apa Tapi bikin coaching klinik Belum pernah megang apa-apa Tapi udah bikin Banyak Itu yang untuk gue menyedihkan Nah itu gimana tuh Itu gak bisa diberhentikan Gak bisa dihindari ya Gak bisa dihindari Tapi yang lo bisa lakukan adalah Lo jangan ikut Lo jangan ikut Karena yang jadi masalah dengan coaching klinik adalah Lo menyebar ilmu ke 50 orang 50 itu menyebar Satu orang 10 Kali 50 udah ke 500 orang Kalau ilmu yang salah Maka dari itu FFI punya Ikutin yang sah aja Yaitu dari FFI Oke Dengan kata lain seperti Harus resmi ya Kira-kira kayak gitu kok Iya Di samping resmi Instrukturnya juga Pasti bener Nah itu dari AC Instrukturnya itu pasti bener Jadi ilmu yang diberikan itu bener Kalau lo gak nangkep ya lo yang salah Oke 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 Kebayang kebayang Nah Terus ini coach Kalau misalkan nih ya Ada orang nih ya Udah mau jadi coach Terus juga Apa namanya Udah dapet jam terbang dan lain-lain Tapi Tapi nih Tapi Ketika dia udah masuk ke pemain pro Atau megang pro Dia demam panggung apa Semua segala macem Ada gak sih coach Jam terbang yang harus dia lakukan Apakah itu karena jam terbangnya kurang tinggi Kalau gue kan Setau gue ya Di dunia bisnis ya kan Orang itu bisa Proven Menjalankan bisnis ketika sudah menjalankan 10 ribu jam Kerja Atau 10 jam Full time 10 ribu jam Untuk ngehandle bisnis Nanti dia udah Proven Kalau di coach ada isi lagi itu gak? Enggak Kalau gue bilang Karena setiap orang Setiap individu Itu Punya bakat pelatih atau tidak Itu kan Bukan tergantung jam terbang Emang jam terbang penting Untuk mematangkan Tapi kalau lo gak punya bakat ngelatih Lo ngelatih asal-asalan Lo punya 10 tahun jam terbang Bukan berarti yang muda tidak bisa mengalahin lo Berarti gak? Jadi bakat untuk ngelatih itu satu penting Nah kedua jam terbang memang membantu Tapi bisa juga Berapa kali gue pernah melakukan Pelatih yang Yang gak punya jam terbang Gue lempar ke kandang singa Dan dia survive Dia survive? Iya Karena memang dia punya bakat ngelatih Cuman levelnya apa? Ada yang cuman level amatir Level liga mahasiswa Enggak semua bisa masuk ke level pro Enggak semua pelatih Bisa menjadi profesional Apalagi tim mas Iya kan? Oke sip Kalau dari gue Kayaknya ada beberapa sih yang gue perhatikan Yang pertama adalah Coach di Indonesia itu sebenarnya kan udah Cukup menjamur ya Cuman kalau menurut gue Menjamur dalam arti Coach di atas kertas Mereka punya lisensi Nah iya benar Belum terbukti bahwa mereka Bisa ngelatih atau tidak Betul Nah tapi Kalau menurut gue Masih banyak yang beberapa diantara mereka Belum haus sama ilmu coach Jadi maksudnya kayak Misalkan udah ambil lisensi ini Terus dia ngerasa Wah gue udah lisensi ini Terus udah selesai gitu Betul Nah jadi Dan saat itu Dia udah menamakan dirinya coach Apa semua segala macam Padahal gue Menurut gue Ini lifetime learner Jadi lu harus Panjang hidup belajar terus Kalau misalkan jadi coach ya Nah itu sih yang gue pelajari Jadi Kalau misalkan lu mengharapkan sesuatu yang keren Bener gak? Apakah Pemainnya dulu yang harus bagus Ini kan futsal di Indonesia Pemainnya dulu yang bagus Atau coachnya dulu yang bagus Dua-dua Dua-duanya Harus paralel Harus paralel Untuk membuat tim yang hebat Itu sinergia antara pemain dan pelatih Dan lu jangan Kalau lu sebagai pelatih baru Oke gue buka youtube Spanyol main kayak begini Berhasil main gini Gue akan terapkan Itu Tuh Dan itu Banyak yang Banyak yang melakukan itu Ya kan pemain dunia main kayak gitu Hei Kapasitas pemain lu seperti apa Justru pelatih yang hebat Dia ngeliat dari beberapa negara Berapa style Strategi bermain futsal Itu digabung Diambil yang cocok dengan kapasitas pemainnya Oke Ini contoh gak usah jauh-jauh Liga pro Main gak spanyol semua Sirkulasi bola rendah Jarak antar pemain jauh Ngandelin skill Di sini lu bisa survive Di Eropa Di timnas Di timnas Di internasional Selesai lu Karena memang Contoh paling bagus Orang Eropa Spanyol Berhasil Italy kan main pake pivot 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 kan bisa pegang bola Pivot kita berapa sih yang pegang bola Dan orang sana kan lebih banyak shooting-shooting dari jarak jauh Pemain kita yang bisa shooting keras berapa sih Ngerti gak? Nah Maka dari itu gue tidak rekomen Untuk nonton video Spanyol dan berhasil Untuk fan-fan aja oke Tapi jangan ambil dari situ Karena Kualitas pemain kita jauh berbeda Oke Jadi harus create your own strategy gitu ya Coach ya? Harus create your own strategy Sesuai dengan kapasitas memainya Makanya gue bisa Gue udah bikin 2 buku Widih Gue baru tau loh Udah lama itu Iya siap Itu Itu bukan berdasarkan Karena gue lulusan KNVB Lulusan KNVB itu nothing Sama kayak AFG Tapi kreativitas Lu sendiri Judul apa Coach? Pesat Aduh Inspirasi apa futsal Terus yang terakhir Teknik dasar dan strategi modern futsal Tapi udah 7-8 tahun yang lalu Masih beredar gak? Dan Gue sampe sekarang masih terima fee tau gak? Sering dikiri Masih terjual dong berarti? Masih terjual Tapi sekarang lewat Google Play Kalau gak salah Atau apa? Gak mau lu produksi lagi sekarang Soalnya kan sekarang Responnya udah tinggi lagi Sekarang udah berbeda lagi Udah berbeda ya? Gue sekarang kan bisa out dari futsal Kan gue bilang sama lu Gue tidak bisa Kerja setengah-setengah Kalau gue mau terjun lagi ke futsal Itu full time Dan mungkin gue akan bikin buku lagi Tapi sekarang jiwa gue gak disitu Jiwa gue di dunia bola Tapi gue tau sih judul buku yang mau lu create Judulnya adalah netizen kardus Mungkin itu Good idea itu Oke Udah itu aja diskusi tentang futsal kita Kita tadi ngebahas tentang bagaimana caranya lu bisa jadi pemain pro Dengan step-stepnya Dan juga coach yang menghandle pemain pro Dengan step-stepnya Mudah-mudahan lu terinspirasi Nantikan lagi video-video keseruan gue sama coach Yasin Untuk ngebahas tentang futsal di Indonesia Mudah-mudahan lu semua bisa bantu kita dengan cara Subscribe channel kita ya coach ya Jangan lupa tulis komen ya coach Kalau ada saran Terserah lu mau nge-bully apa Kita udah hatam untuk urusan kayak gitu ya coach ya Oke terima kasih Goodbye Sub indo by broth3rmax